Yo, halo guys, sebelum gue lanjutin ke pembahasannya, gue gak bosen-bosen ngingetin ke kalian dulu Yuk dukung dulu channel ini dengan pecah tombol subscribe dan loncengnya di bawah ini Agar kalian tidak ketinggalan update dari channel ini Dan juga like dan share ke kawan-kawan kalian Biar di channel ini semakin dikenal banyak orang Pastinya dukungan dari kalian sangat gue butuhin Untuk ngebuat gue terus semangat dan terus update ke depannya Oke, kalau gitu, kita langsung lanjut aja ke pembahasannya Yo, halo guys, kali ini gue bakal ngebahas like novel Tensei Sitara Slime Dataken atau Tensura Volume ke-6, chapter ke-2 Di chapter sebelumnya, kita semua sudah tahu bahwa Rimuru sudah membuat sebuah pertemuan Dan pertemuan itu sampai saat ini masih terus berlangsung Dan dalam pertemuan itu, akhirnya semua telah sepakat untuk menjadikan Veldora sebagai dalang dari pembantaian Farmes Dan juga kerajaan Tempes telah mendapatkan sekutu baru, yaitu dinasti Sarion Untuk kalian yang belum nonton chapter sebelumnya, silahkan ditonton terlebih dahulu Di Tempes saat ini, pertemuan masih berlangsung Tapi tiba-tiba, ada seseorang yang menerobos masuk ke dalam ruang pertemuan Dan ternyata orang itu adalah Ramiris Salah satu dari 10 Demon Lord yang diakui Dan Ramiris bersama dengan Beretta Lalu tiba-tiba, Ramiris langsung berteriak dan bilang kepada semua orang Jika Tempes akan segera hancur Dan hal itu membuat semua orang yang ada di ruangan menjadi sangat terkejut Diablo yang melihat Ramiris, dia pun langsung menangkap Ramiris Dan Ramiris terus mencoba untuk melepaskan dirinya dari cengkraman Diablo Tapi tidak bisa Setelah itu, Diablo pun langsung menuju ke arah Rimuru Dan Diablo bilang ke Rimuru, jika dia sudah berhasil menangkap seorang penyusup Dan Diablo juga bertanya kepada Rimuru Apa yang harus dia lakukan kepada penyusup itu Karena penyusup itu telah lancang dan bilang Jika Tempes akan segera hancur Sedangkan Ramiris saat ini Dia terus mencoba untuk melepaskan dirinya dari Diablo Tapi usahanya itu selalu gagal Dan Ramiris pun akhirnya berpikir Jika Diablo ini adalah bawahan Rimuru yang tidak biasa Dan Ramiris lalu bertanya kepada Rimuru Siapakah Diablo sebenarnya Tapi Rimuru tidak menjawab hal itu Di sisi lainnya Fius pun langsung bertanya kepada Rimuru Fius bilang ke Rimuru Apakah Rimuru mengenal peri itu Dan Rimuru pun langsung menjawab Rimuru bilang ke Fius Bahwa dia mengenal peri itu Lalu Rimuru pun langsung memperkenalkan peri itu Kepada semua orang Rimuru bilang ke semua orang Jika nama peri itu adalah Ramiris Dan Ramiris ini adalah salah satu Demon Lord yang diakui Tetapi Ramiris yang mendengar hal itu Dia malah menjadi sangat kesal Ramiris kesal Karena cara Rimuru memperkenalkannya Terlihat seperti tidak meyakinkan Dan Ramiris pun langsung berteriak kepada semua orang Ramiris bilang ke mereka Jika dia itu adalah salah satu dari tiga Demon Lord terkuat Yang pernah ada di dunia Tetapi semua orang yang mendengar hal itu Mereka pun menjadi sangat ragu Dan mereka tidak percaya Jika Ramiris adalah seorang Demon Lord Karena Ramiris memiliki penampilan yang sangat imut Tapi Rimuru lalu mencoba menjelaskan kepada semua orang Bahwa memang benar Ramiris adalah seorang Demon Lord Dan Ramiris itu adalah Demon Lord yang menguasai labirin Setelah itu Akhirnya semua orang dapat percaya Jika Ramiris adalah seorang Demon Lord Karena mereka berpikir Bahwa sangat mungkin Rimuru memiliki teman seorang Demon Lord Karena Rimuru sendiri adalah seorang Demon Lord Dan Ramiris pun akhirnya sangat puas Karena semua orang bisa percaya Jika dia adalah seorang Demon Lord yang sangat kuat Dan saat ini Ramiris belum tahu Jika Feldora sudah bangkit Dan Feldora berada di dalam ruang pertemuan Lalu Ramiris pun langsung bilang kepada semua orang Jika dirinya bisa mengalahkan Feldora Hanya dengan satu kukulan Dan Ramiris juga bilang Bahwa era Feldora sudah selesai Dan saatnya era itu diganti dengan era Ramiris Dan Ramiris juga bilang ke semua orang Jika mereka ingin takut Maka takutlah dengan Ramiris Bukan Feldora Dan Ramiris pun langsung tertawa dengan terbahak-bahak Rimuru yang mendengar hal itu Dia pun menjadi sangat kesal Dan Rimuru langsung memanggil Feldora Dan meminta Feldora untuk mengurus Ramiris Sampai pertemuan telah selesai Tapi saat ini Feldora sedang asik membaca manga Dan Feldora bilang ke Rimuru Jika saat ini dia sedang sibuk Untuk memecahkan sebuah misteri Dalam sebuah manga yang sedang dia baca Dan tidak ada waktu Untuk mengurus seorang Demon Lord yang sedang depresi Rimuru yang mendengar hal itu Dia pun menjadi sangat kesal Dan Rimuru pun langsung memberikan Feldora Sebuah spoiler Dari manga yang sedang dia baca Dan hal itu membuat Feldora sangat kecewa Di sisi lainnya Ramiris yang melihat Feldora Dia pun langsung pingsan Dan Diablo langsung membawa Ramiris kepada Feldora Dan Feldora saat itu sedang sangat kecewa Dan setelah itu Pertemuan pun akhirnya dilanjutkan kembali Rimuru lalu memulai pembicaraan Rimuru bilang ke semua orang Jika dia saat ini memiliki seorang target Dan target itu harus dia kalahkan terlebih dahulu Dan orang itu adalah Demon Lord Claymon Benimaru dan para bawahan Rimuru yang lain Mereka pun menjadi sangat senang Karena mendengar bahwa mereka akan segera menyerang Claymon Sedangkan Alvis dan dua bawahan Carrion lainnya Mereka pun langsung setuju dengan rencana itu Dan mereka bersedia berada di bawah komando dari Rimuru Dan mereka berjanji akan mematuhi semua perintah dari Rimuru Lalu Gazelle langsung bertanya kepada Rimuru Gazelle bilang ke Rimuru Apakah Rimuru yakin akan bisa mengalahkan Claymon Dengan bawahannya saat ini Dan Rimuru pun langsung menjawab Rimuru bilang ke Gazelle Bahwa dia pasti akan mengalahkan Claymon Karena Claymon telah membuatnya marah Gazelle yang mendengar itu Dia pun akhirnya mengerti Dan Gazelle bilang ke Rimuru Bahwa Rimuru itu sudah tumbuh terlalu kuat Tapi Elalud langsung memperingatkan Rimuru Elalud bilang ke Rimuru Jika Rimuru jangan menganggap enteng Claymon Karena Claymon itu adalah seorang Demon Lord Yang memiliki pasukan iblis yang sangat besar Dan ada sebuah rumor yang mengatakan Jika Claymon memiliki koneksi dengan Kekaisaran Timur Tapi Rimuru langsung membantah hal itu Rimuru bilang ke Elalud Jika perang bukan soal jumlah Tapi kemampuan Rimuru sangat yakin Bahwa kemampuan para bawahannya Akan sanggup untuk mengalahkan pasukan Claymon Setelah itu Rimuru pun lalu membahas Tentang rencananya Untuk mengkudeta kerajaan Farmes Dan Rimuru langsung menjelaskan langkahnya Kepada semua orang Rimuru bilang ke mereka Bahwa dia berencana Untuk membuat seolah-olah Raja Farmes Telah diselamatkan oleh Yom Dan dengan bantuan koneksi Dari bangsawan Farmes Yang dimiliki oleh Fius Maka Rimuru berencana Untuk meminta bantuan bangsawan itu Agar rencananya Untuk mengkudeta kerajaan Farmes Akan berjalan dengan lancar Dan setelah itu Rimuru lalu memberitahu mereka semua Bahwa saat ini Tempes memiliki dua tahanan lain Selain Raja Farmes Dan para tahanan itu Telah diserahkan kepada Sion Untuk diintrogasi Dan Rimuru pun langsung bertanya Kepada Sion Bagaimana hasil introgasi Yang Sion telah lakukan Kepada para tahanan Dan Sion pun langsung menjawab Pertanyaan Rimuru Sion bilang ke Rimuru Bahwa Rimuru tidak usah khawatir Tapi Rimuru Merasakan ada kejanggalan Dari jawaban Sion Dan Rimuru Langsung memastikannya Kepada Yom dan juga Miuran Yang saat itu Mereka juga ikut Mengintrogasi tahanan Bersama Sion Tapi saat Rimuru Tapi saat Rimuru bertanya Kepada Yom dan juga Miuran Mereka sangat bingung Untuk menjawabnya Dan Yom Hanya memberitahu Rimuru Bahwa itu Bukan terlihat Seperti introgasi Dan lebih mirip Seperti penyiksaan Rimuru yang mendengar hal itu Dia pun akhirnya mengerti Apa yang dimaksudkan oleh Yom Tapi Rimuru memilih Untuk tetap diam Di sini Rimuru sebenarnya Merasa kasihan Dengan para tahanan Karena mereka Telah disiksa oleh Sion Dan Rimuru tidak tahu Seberapa parahkah Penyiksaan Sion Terhadap mereka Setelah itu Rimuru pun langsung Menyuruh Sion Untuk memberitahu Semua orang Tentang informasi Yang telah dia dapatkan Dari para tahanan Farmers Dan Sion pun Akhirnya mulai berbicara Dan Sion mulai membahas Tentang informasi Yang telah dia dapatkan Dari Raja Edomaris Sion bilang ke semua orang Bahwa Raja Edomaris sebelumnya Telah membuat kontak Dengan seorang pedagang Dan pedagang itu Membawa kain sutra Yang diproduksi oleh Kerajaan Tempes Dan setelah Raja Edomaris Melihat barang-barang itu Edomaris pun mulai tertarik Untuk menaklukkan Kerajaan Tempes Dan Edomaris juga khawatir Jika Tempes nantinya Akan menyebabkan Keruntuhan ekonomi Di Kerajaan Farmers Rimuru yang mendengar hal itu Dia pun menjadi Sangat penasaran Rimuru penasaran Siapakah pedagang Yang telah mencoba Menghasut Raja Edomaris Untuk menyerang Kerajaan Tempes Lalu Rimuru Bertanya kepada Sion Apakah Sion Mendapatkan informasi Tentang identitas Dari pedagang itu Tapi Sion Langsung menjawabnya Sion bilang ke Rimuru Bahwa dia tidak mendapatkan Informasi Tentang pedagang itu Setelah itu Rimuru pun langsung Bertanya kepada Sion Apakah Sion Telah mendapatkan Informasi Dari uskup gereja Dan Sion Dan Sion pun Langsung memberitahu Rimuru Bahwa uskup gereja itu Bernama Reihim Dan Reihim ini Telah mengakui Jika dirinya Telah dibantu Oleh seseorang Dari belakang layar Dan nama orang itu Adalah Nikolas Peltus Dan Reihim juga Telah memberikan Sebuah informasi Bahwa Nikolas Telah berencana Untuk menghancurkan Kerajaan Tempes Di sisi lainnya Fius yang mendengar hal itu Dia pun akhirnya mengerti Kenapa uskup Reihim Melakukan hal ini Lalu Fius Langsung menawarkan dirinya Untuk mengatasi Masalah ini Dengan gereja barat Dan Fius Bilang kepada Rimuru Bahwa dia akan mencoba Untuk bernegosiasi Dengan gereja barat Menggunakan para dewan Dari negara barat Dan kerajaan Blumun Akan mendesak para dewan Untuk mengakui Negara Tempes Sebagai sebuah negara Dan hal itu Akan membuat Geraja barat Kesulitan Untuk bermusuhan Dengan Tempes Dan Fius juga Bilang ke Rimuru Bahwa dia berjanji Akan mencoba Meyakinkan Para dewan-dewan barat Bahwa Tempes Adalah sebuah negara Yang sangat aman Dan negara Tempes Nantinya Akan menjadi Sebuah rute Perdagangan baru Yang akan Sangat menguntungkan Bagi negara-negara barat Karena jalurnya Akan menjadi Lebih pendek Karena jalur itu Akan melewati Hutan Jura Dengan sangat aman Dan Fius juga Lalu bilang ke Rimuru Bahwa dia Akan memberitahu Para anggota dewan Bahwa kerajaan Tempes Telah bekerjasama Dengan kerajaan besar Seperti kerajaan Wargon Dan dinasti Sarion Dan hal itu Akan membuat Dewan percaya Bahwa bekerjasama Dengan Tempes Akan membawa Keuntungannya Sangat besar Rimuru Yang mendengar hal itu Dia pun Akhirnya setuju Dengan usulan Dari Fius Setelah itu Rimuru pun Lalu bertanya Kepada Sion lagi Tentang seorang Tahanan lagi Yang belum Diberitahukan oleh Sion Dan Sion Lalu bilang Ke Rimuru Bahwa satu orang lagi Terlihat sangat Ketakutan Di sisi lainnya Gazelle yang mendengar Hal itu Dia pun mulai Mengira-ngira Siapakah orang itu Sebenarnya Dan Gazelle pun Lalu menebak Bahwa orang itu Adalah Volgen Kesatria terkuat Dari Kerajaan Farmers Rimuru yang mendengar itu Dia pun Menjadi sangat kaget Karena Rimuru Awalnya mengira Jika orang itu Hanyalah salah satu Prajurit rendahan Yang kebetulan selamat Dan Rimuru pun Lalu berpikir Jika Gazelle Sampai tahu Nama orang itu Berarti orang itu Sangatlah kuat Dan Rimuru Lalu bertanya Kepada Sion Apakah orang itu Memiliki kekuatan Yang sangat kuat Tapi Diablo Yang mendengar hal itu Dia pun langsung Tersenyum Dan bilang Kepada Rimuru Dan Diablo bilang Bahwa orang itu Adalah seorang penyihir Yang sangat lemah Dan kekuatannya Hanya seperti Ikan teri Bagi Diablo Dan orang itu Dan orang itu Bukanlah ancaman Sama sekali Untuk Rimuru Tetapi Menurut Rimuru Dari ukuran manusia Orang itu cukup kuat Dan Rimuru Lalu berpikir Jika orang itu Adalah penyihir Berarti dia Bukanlah Volgen Karena Volgen Adalah Kesatria Rimuru pun Langsung bertanya Kepada Sion Apakah Sion Tahu nama orang itu Dan Sion Pun langsung Menjawab Jika nama orang itu Adalah ramen Dan disini Sion Sebenarnya lupa Nama orang itu Dan Sion Hanya ingat Jika namanya Adalah ramen Rimuru Yang mendengar itu Dia malah Membayangkan Masa lalunya Karena dulu Dia suka Makan ramen Saat pulang kerja Dan Rimuru Akhirnya berpikir Untuk membuat ramen Di lain waktu Di sisi lainnya Fius yang mendengar Nama itu Dia pun menjadi Sangat bingung Dan Fius Bilang kepada Semua orang Bahwa sebelumnya Dia tidak pernah Mendengar Bahwa ada seorang Penyihir dari Farmers Yang memiliki Nama ramen Dan Elalut Lalu bilang Ke Rimuru Bahwa dia juga Tidak pernah Mendengar Nama itu Dan Elalut Lalu memberitahu Rimuru Bahwa yang dia Tahu Penyihir terkuat Dari Farmers Memiliki Nama Razen Bukan ramen Dan Gazel Dan Gazel Orang itu Menyihir terkuat Menyihir terkuat Menyihir terkuat Menyihir terkuat Menentukan Menentukan siapa Menentukan siapa yang benar Lalu Hakuro Langsung memberitahu Rimuru Bahwa saat dia Hampir mengalahkan Orang dari dunia lain Orang dari dunia lain itu Telah diselamatkan Oleh seorang penyihir Dan penyihir itu Mengaku Bahwa namanya Adalah Razen Lalu Rafael Langsung memberitahu Rimuru Jika Razen Telah menggunakan Sebuah sihir khusus Untuk memindahkan Jiwanya Kedalam tubuh Yang baru Dan tubuh itu Adalah tubuh orang Dari dunia lain Rimuru Yang mendengar itu Rimuru pun Akhirnya Menjadi sangat yakin Bahwa tahanan Satunya lagi Adalah Razen Penyihir terkuat Dari Farmers Dan semua orang Di dalam ruangan itu Langsung menatap Ke arah Diablo Karena Diablo Bahkan menganggap Razen Adalah lawannya Sangat mudah Bahkan seperti Ikan teri Bagi Diablo Dan semua orang Tahu Bahwa Razen Adalah orang Yang sangat mengerikan Tapi ternyata Razen bahkan Bukan apa-apa Di hadapan Diablo Dan semua orang Menjadi cemas Tentang identitas Diablo sebenarnya Bahkan Rimuru Sendiri sangat khawatir Saat dia memikirkan Diablo Dan Rimuru Dan Rimuru sangat yakin Bahwa Diablo itu Adalah seorang Iblis tingkat tinggi Yang memiliki Kekuatannya Sangat kuat Dan Rimuru juga Yakin Bahwa saat Diablo Belum memiliki Nama Diablo sudah Memiliki Kekuatannya Sangat hebat Setelah itu Rimuru pun Langsung memberikan Sebuah perintah Kepada Yom Rimuru Rimuru memerintahkan Yom Untuk membawa Tiga tahanan Farmes Kembali Kekerajaannya Dan Rimuru Juga Lalu memberikan Perintah Kepada Diablo Untuk membantu Yom Di Kerajaan Farmes Diablo Yang mendengar itu Dia pun Menjadi sangat panik Karena dia Sebenarnya Tidak mau Jauh-jauh Dari Rimuru Tapi Rimuru Lalu bilang Ke Diablo Bahwa satu-satunya Orang Yang bisa Melakukan misi ini Hanyalah Diablo Karena Diablolah Yang telah Berhasil Mengalahkan Razen Dan Razen Pasti akan Patuh Terhadap Diablo Diablo Yang mendengar itu Dia pun Akhirnya setuju Untuk menjalankan Perintah dari Rimuru Dan akhirnya Rimuru pun Menyadari Jika Diablo Adalah salah satu Dari tiga orang Terkuat Yang ada di Tempes Setelah Veldora Dan juga Dirinya Dan Rimuru Bilang ke Diablo Jika misi ini Mungkin Membutuhkan Waktu yang Sangat lama Tapi Diablo Langsung bilang Ke Rimuru Bahwa Rimuru Tidak usah Khawatir Karena dia Akan menyelesaikan Misi ini Lebih cepat Dari waktu Yang telah Ditentukan Rimuru Yang mendengar itu Dia pun Menjadi sangat Senang Karena Diablo Ternyata Sangat dapat Diandalkan Setelah itu Rimuru Langsung Berniat Untuk Mengakhiri Pertemuan Tetapi Sebelum itu Rimuru Lalu bertanya Kepada Semua orang Apakah Ada dari mereka Yang memiliki Sesuatu Untuk Dikatakan Dan Tidak lama Elalud pun Langsung Menunjuk Tangan Elalud bilang Ke Rimuru Bahwa saat ini Kerajaan Tempes Dan juga Dinasti Sarion Sudah resmi Bekerjasama Tapi jalur Yang menghubungkan Kedua negara Telah dipisahkan Dengan hutan Dan gunung Yang sangat Berbahaya Dan Elalud Meminta Rimuru Untuk Membuatkan Jalur Yang aman Dan langsung Menghubungkan Kedua negara Rimuru Yang mendengar Itu Rimuru Pun akhirnya Menyadari Maksud Dari Elalud Rimuru Tahu Bahwa Elalud Bermaksud Untuk Melimpahkan Semua Biaya Dan juga Tenaga Kerja Kepada Kerajaan Tempes Tapi Rimuru Tidak Keberatan Dengan Hal Itu Karena Rimuru Tahu Bahkan Untuk Dinasti Sarion Sekalipun Mengumpulkan Orang Banyak Dan Juga Biaya Itu Adalah Hal Yang Sangat Sulit Di Sisi Lainnya Gazel Pun Langsung Berkomentar Gazel Bilang Ke Elalud Jika Elalud Itu Terlalu Banyak Meminta Dan Rimuru Pun Lalu Berfikir Sejenak Apakah Dia Akan Setuju Atau Tidak Dengan Permintaan Dari Elalud Dan Disini Sebenarnya Rimuru Tidak Terlalu Keberatan Dengan Permintaan Elalud Karena Rimuru Tahu Bahwa Biaya Dan Juga Tenaga Kerja Bagi Tempes Bukanlah Masalah Tapi Disini Rimuru Akhirnya Memutuskan Untuk Lebih Berhati-hati Dalam Urusan Berdiplomasi Karena Rimuru Tidak Mau Mengulangi Kesalahannya Karena Dulu Rimuru Telah Berdiplomasi Dengan Kerajaan Blumun Dan Karena Kecerobohannya Akhirnya Terciptalah Sebuah Perjanjian Antara Kerajaan Blumun Dan Juga Tempes Dan Perjanjian Itu Ternyata Sangat Merugikan Kerajaan Tempes Dan Sangat Menguntungkan Kerajaan Blumun Dan Karena Hal Itulah Akhirnya Rimuru Memutuskan Untuk Lebih Berhati-hati Dalam Urusan Negara Jadi Disini Rimuru Akhirnya Memikirkan Jika Dia Tidak Akan Sepenuhnya Menerima Persyaratan Itu Rimuru Juga Mau Diuntungkan Dari Kerjasama Ini Dan Akhirnya Rimuru Bilang Ke Elalut Jika Dia Setuju Untuk Membuat Jalan Yang Menghubungkan Kedua Negara Tapi Dengan Syarat Dinasti Sarion Harus Setuju Untuk Menyerahkan Semua Urusan Keamanan Pemeliharaan Dan Juga Fasilitas Kepada Negara Tempes Dan Rimuru Juga Mau Bahwa Siapapun Yang Akan Melewati Jalur Harus Membayar Pajak Dan Negara Tempes Yang Akan Mengatur Jumlah Pajaknya Elalut Yang Mendengar Itu Dia Pun Langsung Setuju Tapi Elalut Lalu Meminta Kepada Rimuru Untuk Mengizinkan Sarion Menego Harga Pajak Setiap Beberapa Tahun Sekali Dan Rimuru Pun Langsung Setuju Dengan Hal Itu Dan Pertemuan Pun Akhirnya Selesai Dan Setelah Pertemuan Ini Selesai Selanjutnya Akan Diadakan Lagi Sebuah Pertemuan Dan Pertemuan Itu Adalah Pertemuan Internal Dengan Para Bawahan Rimuru Untuk Membahas Rencana Tentang Penyerangan Klaiman Dan Pertemuan Ini Akan Diadakan Setelah Makan Malam Tetapi Sebelum Pertemuan Ini Dibubarkan Rimuru Pun Akhirnya Memutuskan Untuk Mendengar Terlebih Dahulu Apa Yang Akan Dikatakan Oleh Ramiris Dan Saat Ini Ramiris Sedang Bersama Dengan Veldora Tetapi Saat Rimuru Melihat Kearah Veldora Dan Juga Ramiris Yang Ada Di Belakangnya Rimuru Pun Akhirnya Sangat Terkejut Karena Rimuru Melihat Bahwa Ramiris Sedang Sibuk Membaca Manga Dan Rimuru Lalu Bertanya Kepada Ramiris Tapi Ramiris Malah Cuek Terhadap Rimuru Ramiris Bilang Ke Rimuru Bahwa Saat Ini Dia Sedang Sangat Serius Dan Tidak Bisa Diganggu Di Sisi Lainnya Beretta Yang Melihat Rimuru Dia Pun Langsung Menghampiri Rimuru Beretta Bilang Ke Rimuru Jika Dia Sangat Senang Karena Rimuru Telah Berevolusi Menjadi True Demon Lord Dan Karena Evolusi Itu Beretta Juga Akhirnya Mendapatkan Sebuah Gift Sedikit Informasi Untuk Kalian Yang Belum Tahu Beretta Itu Siapa Beretta Adalah Iblis Yang Telah Dipanggil Oleh Rimuru Untuk Melayani Ramiris Dan Di Animenya Saat Rimuru Ingin Menemui Ratu Roh Dia Bertemu Dengan Ramiris Dan Ramiris Saat itu Memiliki Sebuah Golem Raksasa Tapi Golem Itu Telah Dihancurkan Oleh Rimuru Dan Rimuru Rimuru Bilang Ramiris Bahwa Dia Berjanji Akan Membuatkan Ramiris Sebuah Golem Pengganti Yang Lebih Hebat Dari Golem Sebelumnya Asalkan Ramiris Ingin Membantu Rimuru Dan Setelah Ramiris Membantu Rimuru Rimuru Pun Akhirnya Menepati Janjinya Dan Rimuru Langsung Memanggil Seorang Iblis Dan Iblis Itu Adalah Bereta Lalu Rimuru Pun Langsung Memasukkan Iblis Itu Kedalam Sebuah Tubuh Boneka Yang Telah Dia Buat Lalu Rimuru Menamai Iblis Itu Dengan Nama Bereta Dan Rimuru Memerintahkan Bereta Untuk Menjaga Ramiris Dan Sebenarnya Bereta Ini Sangat Menginginkan Bersama Rimuru Dan Kesetiaannya Ini Hanya Untuk Rimuru Yang Telah Memanggil Dan Menamainya Dan Bereta Juga Saat Itu Bilang Kepada Rimuru Bahwa Dia Setuju Untuk Melayani Ramiris Karena Itu Semua Adalah Perintah Dari Rimuru Jadi Bereta Itu Bisa Disebut Sebagai Bawahan Rimuru Dan Karena Itulah Bereta Juga Mendapatkan Sebuah Gift Dari Evolusi Rimuru Menjadi True Demon Lord Setelah Itu Rimuru Lalu Bertanya Kepada Bereta Ada Apa Ramiris Ingin Menemui Dirinya Bereta Yang Mendengar Itu Dia Pun Langsung Menjadi Panik Dan Bereta Langsung Bilang Kepada Ramiris Bahwa Ramiris Harus Segera Memberitahu Rimuru Tapi Ramiris Malah Memarahi Bereta Ramiris Bilang Ke Bereta Bahwa Saat Ini Dia Sedang Sangat Sibuk Dan Ramiris Langsung Menyuruh Bereta Untuk Diam Rimuru Yang Mendengar Hal Itu Dia Pun Menjadi Sangat Kesal Lalu Rimuru Langsung Mengancam Ramiris Jika Ramiris Masih Sibuk Membaca Manga Maka Dia Akan Memberikan Ramiris Sebuah Spoiler Dan Ramiris Yang Mendengar Itu Dia Pun Langsung Takut Dan Menghadap Rimuru Dan Ramiris Langsung Bilang Ke Rimuru Bahwa Tempes Akan Segera Hancur Dan Rimuru Pun Lalu Bertanya Kepada Ramiris Kenapa Tempes Akan Hancur Dan Ramiris Pun Langsung Memberitahu Rimuru Bahwa Klayman Telah Berhasil Membujuk Semua Demon Lord Untuk Mengadakan Pertemuan Walpurgis Rimuru Yang Mendengar Itu Dia Pun Langsung Bertanya Kepada Ramiris Apa Yang Dimaksud Dengan Pertemuan Walpurgis Dan Ramiris Pun Langsung Menjelaskan Kepada Rimuru Bahwa Pertemuan Walpurgis Adalah Sebuah Pertemuan Khusus Untuk Para Demon Lord Yang Ada Di Dunia Ini Dan Elalud Juga Langsung Memberitahu Rimuru Bahwa Manusia Mengenal Pertemuan Itu Sebagai Sebuah Pesta Pertemuan Para Demon Lord Dan Dan Jika Pertemuan Itu Diadakan Maka Perang Pasti Akan Segera Terjadi Dan Elalud Juga Bilang Bahwa Yang Dikatakan Oleh Ramiris Adalah Kebenaran Karena Di Zaman Dahulu Pernah Terjadi Sebuah Perang Dari Berbagai Pihak Dan Perang Itu Disebut Dengan Perang Tenma Dan Perang Tenma Ini Adalah Peperangan Antara Malaikat Melawan Para Iblis Untuk Memperebutkan Daerah Kekuasaan Dan Perang Ini Terjadi 500 Tahun Sekali Dan Setiap 500 Tahun Sekali Para Malaikat Akan Turun Dan Berperang Melawan Para Iblis Dan Para Malaikat Itu Memiliki Kekuatan Yang Sangat Kuat Dan Para Malaikat Itu Tidak Suka Dengan Sebuah Negara Yang Memiliki Teknologi Dan Kemajuan Yang Sangat Besar Dan Jika Ada Negara Yang Seperti Itu Maka Para Malaikat Pasti Akan Menghancurkannya Dan Gazelle Pun Langsung Memberitahu Rimuru Bahwa Karena Alasan Itulah Akhirnya Kerajaan Duargon Dibuat Menjadi Tertutup Dan Berada Di Dalam Gunung Untuk Mencegah Para Malaikat Mengetahui Kemajuan Teknologi Dari Kerajaan Duargon Bahkan Dinasti Sarion Pun Melakukan Hal Yang Sama Mereka Membuat Sebuah Kerajaan Di Dalam Celah-celah Dan Di Dalam Pohon Raksasa Lalu Gazelle Bilang Ke Rimuru Bahwa Malaikat Bukanlah Satu-satunya Musuh Ada Juga Beberapa Demon Lord Yang Memanfaatkan Perang Tenma Untuk Menginvasi Negara-negara Manusia Setelah Itu Rimuru Pun Akhirnya Memutuskan Untuk Kembali Ketopik Utama Dan Rimuru Bertanya Kepada Ramiris Apa Tujuan Dari Pertemuan Walpurgis Dan Ramiris Pun Langsung Memberitahu Rimuru Bahwa Pertemuan Walpurgis Awalnya Hanyalah Sebuah Pertemuan Minum Teh Antara Gi Milim Dan Juga Dirinya Dan Pertemuan Itu Awalnya Hanya Sebagai Sarana Untuk Para Demon Lord Saling Berkumpul Dan Manusia Tidak Mengetahui Akan Hal Itu Tetapi Setelah Bertambahnya Jumlah Demon Lord Para Demon Lord Yang Baru Akhirnya Ikut-ikutan Menghadiri Walpurgis Dan Sejak Saat Itu Pertemuan Walpurgis Pun Telah Menjadi Sebuah Sarana Untuk Para Demon Lord Menentukan Sesuatu Keputusan Dengan Pemungutan Suara Dan Walpurgis Akan Diadakan Jika Minimal Tiga Demon Lord Setuju Untuk Mengadakannya Dan Ramiris Lalu Bilang Kerimuru Bahwa Klayman Telah Berhasil Mengadakan Pertemuan Walpurgis Karena Klayman Memiliki Frey Dan Milim Yang Juga Setuju Untuk Mengadakan Walpurgis Dan Carat Diadakannya Walpurgis Telah Terpenuhi Dan Klayman Juga Telah Memberitahu Semua Demon Lord Jika Karion Telah Berhianat Dan Anak Buah Klayman Yang Bernama Miuran Telah Dibunuh Oleh Rimuru Dan Ramiris Juga Bilang Kerimuru Bahwa Topik Pembahasan Di Dalam Pertemuan Walpurgis Kali Ini Adalah Untuk Membahas Tentang Munculnya Sebuah Kekuatan Baru Di Hutan Jura Dan Orang Yang Memiliki Kekuatan Itu Telah Mengakui Dirinya Sebagai Seorang Demon Lord Dan Yang Dimaksud Disini Adalah Rimuru Jadi Topik Pembicaraannya Adalah Rimuru Rimuru Yang Mendengar Itu Dia Pun Akhirnya Menyadari Jika Tujuan Klayman Mengadakan Pertemuan Walpurgis Adalah Untuk Memuluskan Semua Niatnya Dan Mengambil Alih Seluruh Daerah Kekuasaan Karion Dan Hal Ini Juga Akan Memudahkan Klayman Untuk Menginvasi Hutan Jura Sehingga Para Demon Lord Yang Lain Tidak Akan Menghalangi Klayman Karena Jika Klayman Secara Terang-terangan Mengambil Alih Daerah Kekuasaan Karion Maka Klayman Telah Melanggar Peraturan Non-agresi Antar Para Demon Lord Dan Rimuru Rimuru Juga Tau Jika Klayman Telah Berencana Untuk Membuat Rimuru Menjadi Musuh Semua Demon Lord Sehingga Nantinya Tempes Akan Dihancurkan Oleh Para Demon Lord Dan Itulah Alasan Ramiris Kenapa Dia Bilang Ke Rimuru Bahwa Tempes Akan Segera Hancur Dan Ramiris Lalu Bilang Ke Rimuru Bahwa Dia Sudah Tau Jika Karion Sudah Dikalahkan Oleh Milim Dan Ramiris Langsung Memperingatkan Rimuru Bahwa Rimuru Harus Berhati-hati Terhadap Klayman Bahkan Seluruh Peserta Pertemuan Yang Mendengar Hal Itu Mereka Pun Sangat Terkejut Karena Mereka Tidak Menyangka Bahwa Salah Satu Dari Demon Lord Sudah Dikalahkan Dan Berita Itu Adalah Berita Yang Sangat Besar Karena Hal Itu Akan Mengganggu Keseimbangan Kekuatan Yang Ada Di Dunia Sedangkan Saat Ini Para Bawahan Karion Sedang Sangat Marah Karena Mereka Mendengar Bahwa Klayman Telah Menuduh Karion Sebagai Pengkhianat Dan Mereka Berjanji Akan Menghabisi Klayman Dan Setelah Itu Ramiris Pun Lalu Menawarkan Rimuru Untuk Ikut Serta Di Dalam Pertemuan Walpurgis Dan Rimuru Pun Langsung Setuju Untuk Ikut Pertemuan Walpurgis Dan Rimuru Bertanya Kepada Ramiris Kapan Pertemuan Walpurgis Akan Diadakan Dan Ramiris Langsung Bilang Ke Rimuru Bahwa Pertemuan Walpurgis Akan Diadakan Tiga Hari Lagi Dan Rimuru Lalu Bertanya Kepada Ramiris Apa Alasan Ramiris Membantu Dirinya Dan Ramiris Pun Lalu Bilang Ke Rimuru Bahwa Jika Rimuru Terbunuh Maka Dia Tidak Akan Tahu Apa Yang Akan Terjadi Kepada Beretta Jadi Ramiris Memutuskan Untuk Memihak Kepada Rimuru Dan Sebagai Gantinya Ramiris Meminta Rimuru Untuk Mengizinkan Dirinya Membangun Sebuah Pintu Labirin Di Sekitar Kerajaan Tempes Rimuru Yang Mendengar Permintaan Itu Rimuru Pun Langsung Menunda Untuk Memberikan Jawaban Rimuru Bilang Kera Miris Bahwa Dia Akan Memikirkannya Terlebih Dahulu Dan Pembicaraan Pun Akhirnya Selesai Dan Ramiris Langsung Kembali Membaca Manga Sedangkan Rimuru Langsung Mengakhiri Pertemuan Dan Pertemuan Pun Telah Selesai Setelah Itu Rimuru Pun Langsung Mengajak Semua Orang Untuk Makan Malam Dan Setelah Makan Malam Selesai Rimuru Pun Langsung Mengadakan Sebuah Pertemuan Lagi Dengan Para Bawahannya Untuk Membahas Rencana Mengalahkan Klaiman Dan Pertemuan Ini Juga Dihadiri Oleh Tiga Bawahan Karion Sebagai Tamu Dari Luar Tempes Dan Rimuru Juga Mengundang Ramiris Untuk Datang Kepertemuan Dan Setelah Rimuru Masuk Kedalam Aula Pertemuan Tiba Tiba Ramiris Langsung Berteriak Kearah Rimuru Dan Rimuru Pun Langsung Bertanya Kepada Ramiris Kenapa Ramiris Berteriak Kearah Dan Ternyata Sebabnya Adalah Ramiris Telah Mengetahui Jika Dryad Saat Ini Bekerja Untuk Rimuru Dan Ramiris Sangat Mengenal Dryad Karena Dryad Dulunya Adalah Pengikut Dari Ramiris Dan Ramiris Sangat Terkejut Saat Dia Melihat Treny Dan Ras Dryad Lainnya Ada Di Ruang Makan Saat Mereka Sedang Makan Malam Dan Treny Saat Itu Sudah Mengenali Ramiris Jika Ramiris Adalah Ratu Roh Yang Dulu Mereka Layani Dan Treny Pun Langsung Melayani Ramiris Saat Di Ruang Makan Dengan Rasa Penuh Hormat Dan Karena Inilah Ramiris Pun Bilang Ke Rimuru Jika Dia Sudah Memutuskan Untuk Tinggal Di Tempes Rimuru Yang Mendengar Itu Dia Sebenarnya Sudah Tahu Jika Jika Ramiris Jika Ramiris Ingin Tinggal Di Tempes Bukan Karena Dia Merindukan Treny Tapi Karena Ramiris Menyukai Kota Tempes Dan Rimuru Juga Tahu Jika Ramiris Adalah Demon Lord Yang Sangat Kesepian Karena Tidak Memiliki Teman Dan Juga Pelayan Dan Saat Ramiris Melihat Tempes Dan Mendapatkan Pelayanan Dari Treny Hal Itu Membuat Ramiris Menjadi Tertarik Untuk Tinggal Di Tempes Tapi Rimuru Tidak Langsung Mengizinkannya Dan Rimuru Langsung Memarahi Ramiris Untuk Tidak Memutuskan Sesuka Hatinya Tetapi Ramiris Terus Memohon Kepada Rimuru Untuk Diizinkan Tinggal Di Tempes Bahkan Treny Dan Juga Adik-adiknya Pun Langsung Memohon Kepada Rimuru Untuk Mengizinkan Ramiris Tinggal Di Tempes Tapi Rimuru Lalu Bilang Kemereka Bahwa Dia Akan Memikirkannya Terlebih Dahulu Karena Disini Rimuru Ingin Menilai Apakah Dengan Kehadiran Ramiris Tempes Akan Mendapatkan Sebuah Keuntungan Dan Akhirnya Ramiris Pun Mengerti Dan Tenang Kembali Dan Setelah Itu Pertemuan Pun Akhirnya Dimulai Dan Rimuru Pun Langsung Bilang Kepada Semua Orang Bahwa Dia Memiliki Dua Agenda Yang Harus Dia Bahas Dua Agenda Itu Adalah Melawan Klaiman Dan Pertemuan Walpurgis Dan Setelah Itu Rimuru Langsung Memerintahkan Soe Untuk Menyampaikan Informasi Yang Sudah Dia Dapatkan Kepada Semua Orang Setelah Itu Soe Pun Mulai Menceritakan Semua Informasi Yang Telah Dia Dapatkan Soe Bilang Ke Semua Orang Bahwa Saat Ini Pasukan Klaiman Sudah Bersiaga Di Daerah Kekuasaan Dari Milim Dan Pasukan Itu Tidak Dipimpin Oleh Klaiman Tapi Dipimpin Oleh Orang Kepercayaan Klaiman Dan Membawa Banyak Pasukan Kekuatan Orang Itu Setara Dengan Tiga Bawahan Karion Dan Orang Itu Juga Adalah Salah Satu Dari Pasukan Lima Jari Milik Klaiman Dan Dia Adalah Yang Terkuat Dari Kelimanya Dan Orang Itu Adalah Yamza Si Jari Tengah Dan Soe Juga Bilang Bahwa Ada Lagi Bawahan Klaiman Yang Harus Diwaspadai Dan Orang Itu Adalah Adalman Si Jari Telunjuk Dan Ada Juga Nine Head Si Ibu Jari Sedangkan Miuran Adalah Si Jari Manis Dan Juga Ada Yang Terakhir Dan Jarang Terlihat Dan Orang Ini Adalah Si Jari Kelingking Dia Adalah Pirone Setelah Itu Alvis Pun Bilang Kerimuru Bahwa Dialah Yang Akan Mengalahkan Yamza Dan Soe Lalu Memberikan Informasi Yang Lain Soe Bilang Ke Semua Orang Jika Pasukan Klaiman Yang Dipipin Oleh Yamza Akan Mulai Bergerak Besok Hari Menuju Wilayah Karion Atau Kerajaan Yurazania Rimuru Yang Mendengar Itu Dia Pun Akhirnya Menyadari Jika Tujuan Klaiman Sebenarnya Ingin Mengambil Alih Wilayah Karion Adalah Karena Klaiman Ingin Membantai Sisa-sisa Penduduk Yang Masih Hidup Di Kerajaan Yurazania Dan Klaiman 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 Menjadi True Demon Lord Dan Rimuru Pun Akhirnya Memutuskan Untuk Segera Mencegah Hal Itu Terjadi Dan Rimuru Langsung Memerintahkan Benimaru Untuk Mencegah Pasukan Klaiman Menyerang Yurazania Dan Benimaru Pun Langsung Patuh Dan Setuju Dengan Perintah Rimuru Bahkan Tiga Bawahan Karion Sudah Siap Membantu Benimaru Dalam Melawan Pasukan Klaiman Setelah Itu Alvis Selalu Bilang Klaiman Jika Dia Memiliki Banyak Pasukan Tapi Mereka Tidak Bisa Terbang Dan Saat Mereka Semua Dikirim Maka Pasukan Mereka Pasti Akan Kelelahan Duluan Karena Perjalanan Dan Hal Itu Akan Membuat Mereka Mudah Dikalahkan Oleh Musuh Rimuru Yang Mendengar Itu Dia Pun Menjadi Sangat Bingung Dan Rimuru Berfikir Bahwa Dirinya Sebenarnya Memiliki Sihir Teleportasi Tapi Dia Tidak Bisa Menteleportasi Banyak Orang Sekaligus Karena Hal Itu Membutuhkan Magic Yule Yang Sangat Banyak Tapi Tiba Tiba Raphael Memberikan Solusi Kepada Rimuru Raphael Bilang Ke Rimuru Bahwa Ada Perbedaan Antara Sihir Teleportasi Dan Sihir Transportasi Sihir Transportasi Memiliki Konsumsi Sihir Lebih Sedikit Dibandingkan Teleportasi Sehingga Magic Yule Yang Dibutuhkan Lebih Sedikit Tapi Sihir Transportasi Tidak Bisa Memindahkan Manusia Karena Nantinya Manusia Akan Mengalami Iridiasi Magic Yule Yang Sangat Berat Dan Hal Itu Akan Menghancurkan Tubuh Dari Manusia Tapi Hal Itu Dapat Dicegah Dengan Suatu Cara Dan Cara Itu Adalah Memberikan Sihir Penghalang Kepada Manusia Yang Akan Ditransportasi Sehingga Hal Itu Akan Menangkal Efek Dari Sihir Transportasi Rimuru Yang Mendengar Itu Dia Pun Langsung Meminta Raphael Untuk Menciptakan Sihir Transportasi Dan Menyuruh Raphael Untuk Memodifikasinya Agar Sihir Transportasi Tidak Memakan Banyak Sihir Tapi Shuna Yang Menyadari Hal Itu Shuna Pun Langsung Memperingatkan Rimuru Bahwa Menteleportasi Semua Orang Akan Sangat Berbahaya Tapi Rimuru Lalu Bilang Ke Shuna Bahwa Dia Sudah Menciptakan Sebuah Sihir Baru Yang Dapat Memindahkan Semua Orang Dalam Sekejap Semua Orang Yang Mendengar Itu Mereka Pun Menjadi Sangat Terkejut Tapi Rimuru Langsung Bilang Kepada Mereka Bahwa Dirinya Belum Pernah Mencoba Sihir Ini Apakah Berhasil Atau Tidak Dan Rimuru Bertanya Kepada Mereka Semua Apakah Mereka Siap Untuk Menjadi Percobaan Dari Sihir Ini Tapi Benimaru Langsung Menjawab Jika Dia Sepenuhnya Telah Siap Dan Percaya Kepada Rimuru Karena Kesetiaannya Sudah Diberikan Sepenuhnya Kepada Rimuru Bahkan Bawahan Rimuru Yang Lain Pun Telah Setuju Dan Mereka Semua Beranggapan Sama Seperti Benimaru Dan Juga Tiga Bawahan Karion Percaya Kepada Rimuru Dan Semua Orang Pun Telah Bersiap Untuk Bertempur Dan Setelah 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 Tiba Tiba Soe Melaporkan Kepada Rimuru Soe Bilang Ke Rimuru Bahwa Seratus Pasukan Dari Dragon Fatpool Telah Bergabung Dengan Pasukan Klaiman Lalu Rimuru Langsung Bertanya Kepada Soe Siapakah Pasukan Dragon Fatpool Dan Soe Pun Langsung Memberitahu Rimuru Bahwa Dragon Fatpool Adalah Pasukan Yang Setia Kepada Milim Tapi Benimaru Langsung Bilang Kepada Rimuru Bahwa Dengan Bertambahnya Pasukan Klaiman Hal Itu Tidak Akan Merubah Apapun Dan Setelah Itu Pembahasan Tentang Klaiman Pun Telah Selesai Dan Para Bawahan Karion Langsung Pergi Meninggalkan Aula Karena Pembahasan Selanjutnya Adalah Urusan Internal Dari Negara Tempes Dan Orang Orang Yang Bukan Bagian Dari Tempes Tidak Memiliki Hak Untuk Ikut Serta Dan Pembahasan Ini Adalah Tentang Pertemuan Walpurgis Dan Rimuru Pun Langsung Menghubungi Soe Dan Menyuruh Soe Untuk Mencari Informasi Di Wilayah Klaiman Tapi Soe Bilang Ke Rimuru Bahwa Wilayah Klaiman Sangat Sulit Untuk Dimasuki Karena Wilayahnya Tertutup Oleh Kabut Yang Sangat Tebal Benimaru Pun Lalu Memberi Saran Kepada Rimuru Untuk Mengirimkan Beberapa Orang Pergi Ke Daerah Kekuasaan Klaiman Tapi Syuna Sedikit Ragu Dengan Usul Itu Karena Saat Ini Mereka Tidak Tahu Banyak Tentang Informasi Dari Wilayah Klaiman Bahkan Hakuro Juga Setuju Dengan Pendapat Syuna Karena Akan Sangat Berbahaya Jika Mereka Meremehkan Kekuatan Dari Musuh Setelah Itu Rimuru Lalu Bertanya Kepada Para Bawahannya Apakah Mereka Memiliki Saran Yang Lain Lalu Sion Pun Langsung Mengangkat Tangannya Dan Sion Bilang Bahwa Dia Memiliki Saran Setelah Itu Sion Pun Bilang Kemereka Semua Bahwa Lebih Baik Mereka Semua Menyerbu Pertemuan Walpurgis Lalu Membunuh Klayman Dan Juga Para Demon Lord Rimuru Yang Mendengar Itu Dia Pun Menjadi Sangat Kesal Karena Saran Dari Sion Itu Sangatlah Bodoh Tapi Rimuru Menahan Untuk Tidak Memarahi Sion Karena Rimuru Tahu Bahwa Sion Memang Seperti Itu Tapi Rimuru Lalu Berfikir Bahwa Saran Sion Itu Sedikit Bisa Diterima Karena Rimuru Beranggapan Membunuh Klayman Di Pertemuan Walpurgis Akan Lebih Mudah Dan Rimuru Pun Lalu Bilang Ke Ramiris Bahwa Dia Setuju Untuk Ikut Dalam Pertemuan Walpurgis Dan Ramiris Langsung Bilang Rimuru Jika Rimuru Boleh Ikut Dan Ramiris Juga Memberitahu Rimuru Jika Dalam Pertemuan Walpurgis Demon Lord Hanya Boleh Membawa Dua Pengawal Dan Ramiris Langsung Memberitahu Kepada Rimuru Tentang Alasan Kenapa Demon Lord Hanya Boleh Membawa Dua Pengawal Ramiris Bilang Rimuru Bahwa Dulunya Ada Seorang Demon Lord Yang Menghadiri Walpurgis Dengan Semua Bawahannya Dan Hal Itu Membuat Demon Lord Yang Lain Menjadi Sangat Marah Dan Karena Hal Itulah Akhirnya Demon Lord Itu Pun Langsung Dibantai Dengan Seluruh Pasukannya Dan Sejak Saat Itu Ada Aturan Bahwa Demon Lord Hanya Boleh Membawa Dua Pasukan Tapi Shuna Dan Gelt Tidak Setuju Dengan Hal Itu Karena Menurut Mereka Hal Itu Akan Sangat Berbahaya Dan Mereka Tidak Setuju Jika Rimuru Ikut Dalam Pertemuan Walpurgis Tapi Saran Itu Langsung Ditentang Oleh Benimaru Benimaru Bilang Ke Mereka Bahwa Rimuru Memiliki Sesuatu Yang Harus Dia Lakukan Dan Rimuru Harus Melihat Milim Secara Langsung Untuk Memastikan Milim Dikendalikan Atau Tidak Dan Untuk Memastikannya Maka Rimuru Harus Ikut Dalam Pertemuan Walpurgis Dan Soe Juga Setuju Dengan Saran Dari Benimaru Dan Setelah Banyak Pertimbangan Akhirnya Terpilihlah Sion Dan Rangga Yang Akan Ikut Rimuru Dalam Pertemuan Walpurgis Tapi Tiba-tiba Feldora Langsung Tertawa Lalu Feldora Menawarkan Dirinya Untuk Ikut Dengan Rimuru Kedalam Pertemuan Walpurgis Feldora Bilang Rimuru Jika Dia Ikut Maka Rimuru Tidak Usah Takut Lagi Dengan Para Demon Lord Karena Feldora Pasti Mampu Menandingi Semua Kekuatan Dari Demon Lord Tapi Rimuru Langsung Menolak Hal Itu Rimuru Bilang Ke Feldora Bahwa Dia Ingin Feldora Tetap Ditempes Dan Rimuru Juga Ingin Feldora Melindungi Tempes Feldora Yang Mendengar Itu Dia Pun Menjadi Sangat Kecewa Lalu Rimuru Menjelaskan Kepada Feldora Bahwa Pekerjaan Untuk Mempertahankan Kota Hal Itu Sangatlah Penting Tapi Tiba-tiba Ramiris Langsung Memotong Pembicaraan Ramiris Bilang Ke Rimuru Bahwa Rimuru Sedikit Jahat Kepada Master Feldora Karena Tidak Mengizinkan Masternya Untuk Ikut Kedalam Pertemuan Dan Ramiris Juga Bilang Bahwa Jika Feldora Ikut Maka Rimuru Dan Juga Ramiris Akan Sangat Aman Tapi Disini Rimuru Menyadari Jika Ramiris Sebenarnya Ingin Menjadikan Feldora Sebagai Pengawalnya Agar Dia Terlihat Seperti Demon Lord Yang Lain Karena Memiliki Bawahannya Sangat Kuat Tapi Rimuru Langsung Menolak Hal Itu Disini Rimuru Pun Lalu Berfikir Kenapa Ramiris Memanggil Feldora Dengan Sebutan Master Dan Rimuru Pun Akhirnya Beranggapan Jika Ramiris Memanggil Feldora Dengan Sebutan Master Karena Feldora Lebih Banyak Tahu Tentang Manga Daripada Dirinya Dan Feldora Yang Telah Mengenalkan Manga Kepada Ramiris Lalu Ramiris Bilang Kepada Rimuru Bahwa Dia Kekurangan Satu Pengawal Lagi Karena Saat Ini Ramiris Hanya Memiliki Beretta Sebagai Pengawalnya Lalu Ramiris Pun Meminta Rimuru Untuk Memberikannya Satu Pengawal Lagi Rimuru Pun Lalu Mulai Berfikir Siapakah Di antara Para Bawahannya Yang Akan Dipilih Rimuru Untuk Mengawal Ramiris Rimuru Pun Awalnya Berfikir Untuk Meminta Hakuro Mengawal Ramiris Tetapi Sebelum Rimuru Menyampaikan Hal Itu Traini Pun Langsung Bilang Ke Rimuru Traini Memohon Kepada Rimuru Untuk Diizinkan Menjadi Pengawal Ramiris Dan Rimuru Pun Langsung Setuju Dengan Hal Itu Dan Akhirnya Diputuskan Bahwa Yang Akan Kepertemuan Walpurgis Adalah Rimuru Dan Dua Bawahannya Yaitu Sion Dan Juga Rangga Sedangkan Ramiris Membawa Dua Bawahannya Yaitu Beretta Dan Juga Traini Dan Rimuru Juga Bilang Bahwa Jika Keadaannya Terdesak Maka Dia Akan Langsung Memanggil Veldora Dengan Skill Pemanggilannya Dan Pertemuan Pun Akhirnya Selesai Oke Guys Pembahasan Kita Di Chapter Kali Ini Selesai Sampai Disini Dulu Dan Kita Bakal Lanjut Lagi Di Chapter Selanjutnya See you Next Time Bye